Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam menekabri kakuan oleh Ransomber ya yang terjadi di PDNS 2 Surabaya Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang diselpon Kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya dan ada full storage di Batang Jadi yang diserang oleh Ransomber adalah PDNS 2 Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita aktif lagi Kemudian yang kedua ya kadegan Kita sejak kejadian sampai dengan hari ini Kita di asistensi oleh PSSR dan kerjasama dengan semua yang terkait Tentu dengan Komunfo, kemudian dengan para tenan Jadi ini kita masukkan sebagai reka beres Jadi kita masukkan sebagai reka beres Jadi kita kontak, kemudian kita klarkifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya Tentu melalui medium temporal Jadi kita punya 2 medium temporal di PDNS 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk melakukan temporal Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2 Jadi kita kopak server 1 kerjasama dengan Komunfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak termasuk situasi layanannya Dan ini kita sudah lakukan semua Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup ada beberapa tidak ada beberapa layan yang dikatif dan ada beberapa yang belum bisa diperlengkasi Nah nanti stage kedua ya, tekan Kalau memang ini ada backup kita akan merebet ulang Kita siapkan environment yang baru Sebagai penanti PDNS 2 yang sudah kita kunci Kita setelah ulang Kita hargunin Kita Apa namanya Informasikan semua Aspek simbidik Banyak yang Departasi dari PSSN Melalui prosedur yang Membuat ini lebih aman Lalu nanti kita akan lebih-lebih Di environment yang baru Sampai dengan Pak Herlan Bahwa mereka Menyutamakan Penyulisan Pakeh antena Atau KL Yang memiliki BK data Ya Pak Herlan Banyak 44 Dan yang kedua Kita prioritaskan juga Penulihan Pelayanan publik Ya pelayanan publik Dan Hari ini Ya hari ini Sudah ada Lima Lima Ktena Yang Kuding Yang Pertama Dalam Imigrasi Berhukum Dan HAM Kemudian LKPP Itu layanan Sikap Kemudian Kementerian Koordinator Marves Layanan Perizinan Event Kota Kota Kediri ASM Digital Dan Kemenang Sihalal Kita berharap Setiap hari Bertambah Enantenan Ataupun KL Yang pulih Ya sehingga Kita berharap Ya akhir bulan ini Ya paling tidak 18-an 18-an Bisa Recovering Berhukum Pertama Tentas Berhukum Mulai Lekas Tentas Terima Tentas